ya oke ya kalau yang seperti ini ini kisaran berapa sih mas ini di 45 cm ukuran jumbo mas ini kan ukuran besar ya 45 cm itu satu juta aja gak apa-apa satu juta boleh ini kalau untuk semisal nih mas digunakan sebagai pejantan gitu berani wah bagus iya bagus ya makanya itu masih disimpen ada yang pernah ikut so mas ada ada yang ini oke coba kita lihat siro mas ini dulu pernah bis kalau nggak salah ya diukur 25 cm 25 cm dia pernah bisa kalau ini size berapa mas ini size 50-50 ya oke berarti kalau semisal dijadikan indukan udah berani udah berani jennya sudah kuat betul bisa dilihat kepalanya besar-besar pangkal ekornya juga enggak tebal nah kalau yang ini mas ini berapa mas ini satu juta aja gak apa-apa satu juta aja kalau mau ambil semua 18 ekor kita kasih diskon yang penting ambil semua sekalian ambil pakan darker monggo monggo kersolah nanti kalau ikan semua itu 18 ekor seribu koi seribu warna apa kabar sahabat pecinta koi semua kembali lagi sahabat koi kami sapa pada video konten kita kali ini ya nah sahabat koi sambil ngabuburit sahabat koi saya ajak untuk nge-review ikan ini cakep-cakep tapi nanti kita pengen tahu ikan ini seperti apa saya nanti akan ditemenin sama mungkin sahabat koi udah gak asing lagi kali ini saya ditemenin sama mas pahmi Assalamualaikum oke nanti kita pengen tahu ini mas ini ikan koi seperti apa kalau mas pahmi bilang katanya ini ikan keren sebenarnya cuma sejarahnya seperti apa nanti kita akan tanya mas pahmi oke namun sebelum itu sahabat koi yuk like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya oke mas pahmi masih sehat mas ah karena ini masih ramadhan mas ya mas pahmi ini katanya ada ikan-ikan keren yes cuma ini sejarahnya seperti apa sih saya pengen tahu jadi ikan ini dulu dari di pahmi koi senter waktu kecil oke nah akhirnya dibeli sama penghobi dibesarkan lah sama penghobi disana sebesar-besar ini mas oke ini kan diukur 40-55 nih nah sama penghobi itu mungkin dia sudah mau ganti yang baru akhirnya dikirimlah ke pahmi koi setelah lagi mas oke ini untuk dijual mau dijual kan mau penghobi itu mau diganti sama yang kecil lagi oke jadi sahabat koi banyak penghobi itu itu macem-macem mas ya anginnya ya karakternya itu penghobi macem-macem macem ada yang hobi ke kontes ada hobi yang dari kecil dibesarkan nanti besar diganti yang kecil lagi betul betul salah satunya contohnya ini oke seperti ini juga ya oke nah ini ada berapa ekor masih yang sampel handle sekarang ini ini di sel sama semua di 18 ekor mas 18 ekor ya oke coba kita ambil sampel mas ya yes ini ada udah disiapin baknya Hai coba deh Mas ada yang siap boleh diangkat deh coba kita lihat kayak ini nih contoh ya ini diukur sekitaran 45 cm 45 cm yes Tancho Sanki Tancho Sanki Tancho Sanki ya udah kelihatan bagus kan mas oke ini dulu pernah ke kontes Mas ini dulu kayaknya belum Mas belum ya cuma emang dasarnya udah bagus ini sebenernya bagus ini bagus sahabat kalau bisa lihat putihnya sebenernya bisa lebih putih Mas ya 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 terus Tancho nya juga rapi ya suminya ini juga padat padat cuma mungkin ini agak lama karantina betul siapa yang lihat ada agak kurus-kurus ya karena lama karantina pengobikan juga mau dikirim ke sini ke karantina jadi ketimbang resiko Mas kiri ke sini udah kurus-kurus nah biasanya gini sahabat koi kalau ikan yang dikirim kurus itu sebenernya sahabat koi jangan khawatir karena biasanya itu udah lolos karantina Mas ya betul betul jadi memang dipuasakan agak lama dan kalau masih tetap sehat berarti memang ikannya kondisinya fit nah ini kalau yang seperti ini dijual Mas dijual betul dijual ya oke ya kalau yang seperti ini ini kisaran berapa sih Mas ini di 45 cm ukuran jumbo Mas jumbo ini besar ya 45 cm itu satu juta aja nggak apa-apa satu juta boleh nggak apa-apa wis nih sahabat koi ini tinggal lanjut ini sebenarnya saya bilang kasih pakan enak lagi dia semuas gemuk dan lebih cakep lagi Mas ya oke ini satu juta nih sahabat koi ya ini bat-bat satset wes soalnya gitu ya umpung bulan Ramadhan Oke ini berkah ramadhan dan bagi-bagi kan bagus sekalian isi lodong saya Oke toplesnya mas pahami buat terisi kayaknya Oke mas coba lihat yang lain lagi ini balikin lagi nggak apa-apa Oke siap yuk kita lihat yang lain ini cakep-cakep sahabat cuma memang agak kurus-kurus aja ini mas ini ini 55 cm ini dulu cakepnya angkut Mas dulu Mas ini soalnya Mas ya Oke ada beberapa sumi yang subuh sumi subuh sumi cuma ikannya udah kurus Oke ini size berapa mas 55 cm jantan atau betina jantan jantan ya bata-bata tuh kalau punya pengebi banyak yang jantan jantan ya karena memang nggak mau repot untuk repot kalau lagi gedong telur dulu ngebrol di kolam itu biasanya agak khawatir nah ini jantan ini kalau untuk semisal nih Mas digunakan sebagai pejantan gitu berani Wah bagus iya bagus bagus ya Iya makanya itu masih disimpen Oke nih sahabat koi ini tinggal gemukin lagi nggak gemukin lagi lah atau minima kan ikan divitkan dulu biar untuk jantan kan lebih sehat sehat biasanya setelah gemuk nanti mungkin karena butuh tenaga juga masa dulu pemejahan ya Nah terus sumi ini bisa padat lagi nggak mas kira-kira Insyaallah bisa kalau airnya mendukung bisa ya betul nah sahabat koi bisa karena remut-rempetnya mas ha 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 di air-air yang mendukung untuk sumi Insyaallah naik dengan pakan sumi dan naik ada darker sahabat koi jadi betul untuk mempertajam Mas ya ya mempertajam pengalaman saya kemarin itu disupport sama Ebisu makan darker Mas ya ternyata memang bagus recommended untuk sumi mas ya ini sahabat koi jadi sahabat koi bisa dapetin darker offline ya langsung hubungin nomor yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan terutama untuk mengembalikan sumi-sumi yang sebenarnya udah ada terus kurang padat kurang padat betul Nah kalau ini harga berapa Mas ini 55 itu 1,5 aja kalau 1,5 boleh ya Oh sudah makasih sahabat kali ini 55 cm lu ini tiga juta aja udah cepet-cepetan iya mas 1,5 buat isi lodong udah udah lumayan lah nanti sama beli color satu sama kopiah ya Oke ini ini untuk yang kedua Oke satu lagi mungkin kita coba yang satu lagi deh ada yang pernah ikut So Mas ada-ada yang ini kecil Oke coba kita lihat si rumah ini dulu pernah bis kalau nggak salah ya diukur 25 cm 25 cm dia pernah bis ya kan dari sisi putih jangan kelihatan Mas ya ini sudah dan hitamnya juga pekatnya padahal udah dipuasakan lama ikan ini iya makanya masih Oh kalau ini size berapa Mas ini size 50-50 ya terus kalau untuk jantan betinanya ini female-female karena siro itu rata-rata kalau untuk bahan kontes kita ambilnya yang kini lebih putih Mas hahaha siro muci nya lebih kalau bicara soal umur Mas ini kisaran berapa tahun sih Mas 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 kurang lebih sekitaran dua setengah di tiga tahun Mas Oke berarti kalau semisal dijadikan indukan udah berani udah berani jennya sudah kuat lah betul nih sahabat koi ini wih sunginya lihat nih sahabat koi bisa padat kayak gini Sebenernya ini udah tinggal treatment lagi Mas ya 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 bilang ini memang kurus ya tapi bisa digemukan lagi karena memang bisa dilihat kepalanya besar-besar pangkal lekornya juga tebel ini nanti bisa digemukan dan kalau di kolam lebih besar lagi dia bisa motot lagi betul pasti ya Nah kalau yang ini Mas ini berapa Mas ini satu juta aja nggak apa-apa satu juta aja semoga eh Mas Fahmi lagi-lagi ini bongkar-bongkar karena mau lebaran kayaknya lebaran Oke dan ini sahabat koi saya bilang ini kan berkualitas ya abal-abal Yes dan bahkan ini ada yang pernah berprestasi bis dan untuk mencapai bis itu enggak mudah sahabat koi banyak ikan yang harus bener-bener treatment dan memang dasar ikannya bagus betul Oke Mas ini ada ada berapa total tadi mas 18-18 sekor mas 18 ya Nah kalau 18 ini udah semuanya belum ada yang sebagian disana Oke coba nih sahabat koi nanti kalau pengen lebih tahu jelas nanti hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya sahabat koi dan coba kita lihat yang disana juga masih ada di sini nih Oke ini masih ada ada juga nah tempat juga ada slayer ada Oh aku ada ini upaya apa ini masuk pengobron oke oke masih ada itu gede juga gede juga Mas ini sekitaran 45 cm soragoi saragoi ada dua ada dua ini bersikir-sikir itu 55 cm 55 ya Iya ini jantan betina Mas Insya Allah jantan jantan ya urus Mas karena ya ini kayaknya ini kelamaan kitaran timah Yes jadi tapi udah siap kirim sebetulnya mas Iya nah kalau gini kisaran kisaran lama harga berapa nih Mas jadi gini ini kita mau ngomongin borongan semua sama yang tadi atau per ekor nih enaknya Oke kalau per ekor kisaran tadi antara satu juta satu setengah ya tadi ya kalau milih itu ya Oke kalau milih kalau gini kalau diambil semua kalau mau ambil semua 18 ekor apa kita kasih diskon ikan yang penting ambil semua sekalian ambil pakan darker ya Mas ya Oke saya kena ambil pakan darker ada darker juga monggo monggo kersolah nanti kalau ikan semua itu 18 ekor 10 juta 10 juta aja 18 ekor ya ikan gede-gede ini jumbo-jumbo sahabat koi mau dijadikan pejantan siap mau dijadikan indukan ada ada terus kalau mau untuk kolamnya pengen nambah variasi nambah variasi tinggal ngemukin aja betul Oke ini sahabat koi udah udah siap dan harganya cuma 10 juta aja masih semua-semua ya ambil semua ya yang tadi berarti sama yang tadi udah jadikan satu sama yang ada di vet ini dan menurut saya ini banyak yang sudah sudah siap untuk digemukan dan cakep-cakep lagi Yes Oke nah ini nanti nomornya saya sahabat koi hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi nanti pilih ikan yang mana nanti bisa ditandai dari video ini ya sahabat koi Yes nah Mas Fahmi ini ngomong-ngomong kita ada di mana sih Mas nah kita ini ada di nindi koi nindi koi ya Oke nindi koi ini juga jualan koi ya jualan koi Oke nanti sahabat koi akan saya ajak ngobrol dengan onernya betul ini tadi Mas Fahmi berarti ikannya aja diletakkan di sini ya titikin di sini ya tapi di opam PKC sudah lumpuh ikan terlalu banyak karena yang mau enggak mau kita angkat dari pengopi kita taruh di tempat namanya nindi koi nindi koi Oke nanti sahabat koi kalau pengen tahu nindi koi ada di video selanjutnya Oke Mas Fahmi makasih Alhamdulillah siapunya kasih selamat ramadhan Oke selamat berbuka Mas ya selamat berbuka nanti tapi nanti oke nah sahabat koi itu tadi ya review saya ini ikan ikan cakep nanti sahabat koi langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi seribu koi seribu warna carikan koi berkualitas di abispoi tempatnya hubungi nomor langsung